Pemerintah dan DPR Sampai sekarang peraturan pemerintahnya baru satu, belum ada detailnya. Mana kerja pemerintah? Sepengah tahun saya semuanya masih dalam proses. Sampai kapan prosesnya? Karena kan limitnya sudah jelas, undang-undang keluar satu tahun harus ada PP-nya. Undang-undang keluar 2018, ini sudah dua tahun, mana PP-nya? Nanti kita re-check lagi. Berarti? Semuanya sedang bekerja. Semuanya bekerja? Karena sekali lagi berarti jangan-jangan ini hanya wacana. Pemerintah care, pemerintah melindungi, tetapi PP-nya tidak ada ketika bicara kerja. Karena semua orang 297 juta ini adalah calon-calon korban terorisme dari organisasi teroris ISIS. Kami melindunginya. Melindungi dengan cara salah satunya membuat peraturan pemerintah. Betul. Mana peraturan pemerintahnya? Dan salah satunya juga adalah mengambil keputusan ini. Mengambil keputusan hari ini dalam upaya untuk melindungi semua warga negara Indonesia. Saya boleh cek sampai mana PP-nya? Karena ada satu PP juga, Bang Fajrul. Ada satu PP. Semua mereka yang pro merah putih. Saya pikir kita lebih baik membela yang pro merah. Oke, itu baik. Pro Pancasila, pro PNKRI. Baik, semuanya setuju itu. Dan kemudian termasuk juga. Bang Fajrul. Saya sedang berpikir bagaimana. Semuanya setuju itu. Tetapi lagi-lagi itu kan bagaimana mengkongkritkan itu. Mengkongkritkannya dengan PP. Betul. Mana PP-nya? Sekarang kan dalam proses. Masih dalam proses. Oke. Saya mau kejar ke DPR. Iya, iya. Boleh, boleh. Karena Bang Fajrul. Boleh. Saya bukan kewakili DPR. Iya, silahkan. DPR? Ada dua anggota DPR. Masing-masing pakai cap DPR loh. Jangan ketika mau dikejar bilangnya itu bukan anggota DPR. Bukan. DPR ketika awal membentuk undang-undang ini. Wah, heroisme luar biasa. Semuanya pokoknya, bahkan terkadang hak asasi manusia diterabas. Karena terorisme adalah musuh bersama. Berapi-api bilang akan membentuk tim pengawas. Mana tim pengawasnya? Jadi begini. Kalau yang dimaksud dengan tim pengawas itu kan adanya di komisi satu. Tim pengawas intelijen ya. Komisi tiga. Komisi tiga. Tapi yang di itu di komisi tiga. Yang terorisme seharusnya di komisi tiga. Di komisi. Nah, itu saya kira karena ini proses di DPR itu baru dan masih... Ini ngeles juga ini. Sama sebutnya tadi. Saya melihat bahwa... Menjawab yang tidak ditanya. Bahwa itu pasti ada... Ini kan baru berapa bulan ya. Ini kan baru berapa bulan ya. Pasti yang lalu kan ada. Ini sejak 2018? Iya. Saya... Bukan berapa bulan ya? Di DPR itu begini, cara kerjanya loh. Cara kerjanya itu adalah di komisi yang terkait itu. Itulah yang membentuk. Jadi nggak bisa... Karena DPR, semuanya DPR. Di komisi yang terkait yang menangani. Oke, jadi bukan tanggung jawab, Fatlizon? Bukan. Cuci tangan? Bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab bagaimana? Ya, apalagi komisi delapan ngurusin agama. Jadi tidak ada yang mau tanggung jawab. Oh nggak, tapi poinnya bahwa... Berapi-api bilang melindungi seluruh warga negara. Ketika kerja-kerja detail, semuanya tidak mau tanggung jawab. Bagaimana? Kira-kira gitu, Mbak Nek. Saya masih ingat betul ya. Bukan hanya Komnas HAM, tapi juga aktivis-aktivis asasi manusia waktu itu. Itu perang diskursus kita. Waktu merumuskan itu. Oke, kita akhirnya sepakati. Beberapa hal misalnya yang disebut sebagai asasi manusia, sesuai dengan prinsip ACCPR misalnya. Ditunda, dibatasi, dan dikurangi. Nggak apa-apa. Tapi kemudian kan kita menuntut. Apakah dengan Undang-Undang Baru ini bisa digunakan? Kami sekarang melihat. Ini kesempatan sebelum kita menggunakan Undang-Undang Baru ini. Tapi tidak bisa karena belum ada detailnya. Ya, termasuk contoh misalnya yang dituntut juga ya. Itu tentang bagaimana perbantuan. Dulu terjadi perdebatan untuk perbantuan militer. Nah, sekarang perbantuan TNI kan belum juga diatur. Kalau diatur, kemudian nanti juga soal-soal lebih teknis, logistik. Apa kita usulkan itu soal pratransisi misalnya seperti apa. Saya waktu itu memang langsung mensupervisi langsung sebagai wakil ketua DPR yang membidangi polomisi 1, 2, 3, polkam. Dan saya yang ikut membentuk pansusnya ketika itu. Dan waktu percepatan itu saya kira memang semangatnya adalah supaya bisa digunakan sesegera mungkin. Jadi seharusnya memang harus ada PP-nya yang paling penting segera. Oh, jadi Anda nyalahin pemerintah? Ya, harus ada PP-nya dulu baru bisa diawasi. Jadi baru saya, ini momentum sekarang. Kasus ini menjadi momentum. Ayo kita perang terhadap terorisme. Terutama tentang ISIS ya. Internasional sudah mengatakan ini sebagai kejahatan yang paling keji di umat manusia. Sudah jelas itu. Jadi sekarang, oke di dalam negeri kita masih ada persoalan. Tapi kita juga nggak seluruhnya jelek ya. Banyak juga tindakan-tindakan atau best practices ya. Success story yang sudah pernah ada. Seperti yang saya katakan tadi, kita mendapatkan applause karena Asian Games kita berjalan dengan sangat aman. Itu juga karena kerja dan instrumen itu. Jadi kita ini ada banyak masalah, tapi juga ada success story. Tapi persoalannya sekarang, ini ada masalah? Apakah kita diam? Tidak menurut saya. Saya nggak mempersoalkan ya, pulang atau tidak pulang itu pilihan. Tetapi langkah-langkah untuk mengatasi itu. Dan harus konkret, harus detail. Termasuk diantaranya kerja-kerja membentuk aturan yang memiliki ini semuanya bisa dilaksanakan. Termasuk kalau perlu menambah anggaran buat instrumen. Oke, karena misalnya, sebentar, ada titipan. Ada titipan dari korban. Korban aksi-aksi terorisme. Seharusnya di undang-undang ini mereka bisa mendapatkan kompensasi. Tetapi lagi-lagi, karena PP-nya belum ada, mereka belum dapat kompensasi. Dan seharusnya, saya catat, pengajuan kompensasi itu hanya bisa tiga tahun sejak undang-undang disahkan. Disahkan 2018, sekarang sudah 2020. Tinggal satu tahun waktu mereka untuk dapat kompensasi. Tadi amendement PP-nya. Jadi, sekali lagi, mari bicara keadilan untuk semua. Mari bicara perlindungan untuk semua. Kerja dong, PP-nya diperbaiki, PP-nya dibentuk. Supaya betul-betul kita kembali setelah pariwara, tetap di mata Najwa.